Halo semua kembali lagi di channel indotop berkahabadi ya jadi disini kita bakalan review cara perakitan barang LC020L kayu putih nah disini kita ada beberapa bagian kita langsung aja rakit ya dan lihat hasilnya setelah apa Oke kita mulai pisah-pisahin yang dulu ini part-partnya ya kita cari dulu yang paling gampang atau susunan teratnya ini ada part yang seperti ini dan ini juga ada yang sampingnya seperti ini nah gimana sih cara pemasangannya supaya lebih gampang kalian tinggal berarti saja ini bagian sampingnya kalian dapat ada dua buah yang seperti ini nah tinggal kalian pasangin aja nih contohnya kayak gini nah semua yang ada bagian titik 2 di tengah dan titik 2 di paling bawah itu dia adalah kotak yang bagian paling bawah jadi kalian pasangnya begini ya semua jaraknya ke bawah setelah itu kita tinggal cari bagian untuk tutupin belakangnya dulu jangan langsung tutup dengan yang sampingnya karena itu bisa salah bisa menyulitkan pemasangan kalian nah ini bagian sampingnya kalian bisa lihat di sini ada seginya ya ingat ya yang enggak ada seginya kalian taruh di 4 menghadap atas karena kan kita masangnya dari samping kalian tinggal taruh ini menghadap ke atas dan masukkan sesuai lubangnya seperti ini nah setelah itu kalian bisa langsung cari bagian yang tengah ini nih tengah yang bolong nanti kan dia ada ada bagian tengah untuk membatasi bagian sini nah yang mana tubang bagian atau bagian tengahnya gitu nah ini bagian tengahnya seperti ini usahakan yang ada lubang itu dia sedikit kepada perseginya di bagian yang paling bawah jadi dia menghadap ke sini ya dia menghadapnya ke sini dan kalian sesuai ini nanti kalau misalkan enggak sama kalian nanti tinggal ubah-ubah aja bagian ininya misalkan ini enggak sama nih ya karena inginnya nggak mau masuk kalian tinggal ganti aja misalkan begini gitu ya nah karena disini kan dia selisihnya itu ada pada selah yang ada di sini nih dia ada di selah yang ada di sini jadi kalian nanti tinggal utak-tik aja bulan balik seperti ini kalau misalkan nggak bisa ya Nah selanjutnya bagian apa sih yang harus kita pasang bagian untuk ruang pada raci ya ruang pada racinya kita isi ini nih seperti ini bentuknya jadi empat persegi ini di bagian samping dan kiri dan kanannya tidak memiliki bagian nah kalian tinggal depan saja nih yang udah di list di bagian terdepannya ya contoh kayak gini seperti yang saya bilang kalau misalkan bagian yang di listnya nggak masuk dengan yang ini kalian bisa tuker aja nanti ya Nah selanjutnya bagian apanya sih Kak yang harus dipasang kita pasang yang bagian atas taknya contohnya ini ya ini adalah bagian atas taknya kalau yang bagian bawahnya dia ada dua lubang lagi dibawah di bagian taknya kita cuman ada lubang di bagian tengahnya saja oke kita pasang pokoknya semua menghadap ke samping dulu kita pasangnya ya seperti ini nih nih ini kan udah jadi ya tapi masih ginjet lalu sapanya lagi yang dipasang pokoknya semua yang bagian di samping itu kita pasang dulu ini bagian bawahnya nih bagian bawahnya sebelah mana Kak nah ini sebelah sini masanya bukan begini ya tapi begini karena dia untuk bagian bawahnya seperti ini untuk kakinya ya nah ini masih ginjet nih terus gimana lagi sih Kak kita terus saja pasang ini bagian paling atasnya seperti ini kalian tinggal pasang di bagian samping sini nah sesudah kalian pastikan semuanya terpasang seperti ini ya kalian boleh tutup dengan bagian sampingnya yang seperti ini bagian samping seperti ini kayak tadi ya kalian bisa tutup caranya gimana ini kita tiduri dulu setelah ditidurin kalian langsung aja cocokin nih semua sama yang di sini ya Nah setelah kita terpasang semua baru kalian gencengin satu-satu caranya gimana Kak misalkan kalau misalkan kalian nggak mau copot gencenginnya pakai tangannya begini ketok-ketok pelan-pelan aja ya Nah setelah jadi dia akan seperti ini Oke langsung saja nih kita mau bikin latinya dia karena masih ada beberapa part ya ini bisa bisa jadiin latinya nah jadi part ini adalah bagian latinya kalian bisa langsung masukin dan bikin dulu ya jadi ini bagian bawahnya bagian bawahnya seperti ini bagian bawah dari laki yang akan ditarik nanti nah terus ini bagian sampingnya kita dapat dua bagian seperti ini bagian sampingnya dua bagian ya sama sih seperti kiri dan kanan ya dan ini bagian depannya lalu ada juga bagian belakangnya seperti ini nah kalian tinggal cocokin aja nih misalkan bagian bawah kita pegang dulu bagian bawahnya terus kita tinggal pasangin pokoknya ingat semua pemasangan ada di bagian sampingnya kalau misalkan kalian nggak berada di bagian samping takutnya kalian enggak pas nanti masangnya Oke nah terus ini bagian belakangnya kita pasang dulu Nah setelah dari bagian pasangnya dipasang seperti ini semua kita rapetin dulu setelah rapat kayak gini baru bagiannya samping ini kita pasang pokoknya bagian depan itu nanti akan tersusun di paling akhir nah seperti ini setelah semuanya sudah tersusun rapi seperti ini kita pasang bagian depannya kita pasang bagian depannya seperti ini ya sangat mudah bukan nah udah jadi deh latinya terus kita sekarang mau masukin pegangan latinya nih di bagian depan kan masih ada satu lubang lubang ini ini untuk pegangan latinya seperti jamur atau lubang ya Nah jadi kalian pasang seperti ini ya jadi deh nah terus kalian tinggal masukin ke bagian bawahnya nah raknya sudah jadi seperti ini ya di bagian kiri dan kanan kita ada terdapat pegangan ya di bagian tengah terdapat tiga ruang ya dan di bagian atas ada terdapat perbukaan yang bisa kalian isi dengan kosmetik kosmetik kalian ya dan kalian bisa lihat modelnya seperti ini nih model-modelnya ya ini bagian belakangnya bagian samping akan terlihat seperti ini dan di bagian belakang kita ada desain love ya kalian bisa cantolin paku itu sesuai dengan variasi kalian ya kalian mencantolin di atas atau enggak kalian menaruh di atas meja itu pilihan kalian ya Nah kita juga terdapat lemnya juga nanti supaya apa supaya dia ngencengin bagian-bagian yang ada di partnya jadi sebelum kalian misalkan mau dipasang lebih kencang lebih erat ya jadi kalian bisa tempelin dulu lemnya oleh sim sini dulu di bagian samping-sampingnya bagian kayu-kayu sampingnya ini ya yang tadi saya bilang itu yang ada persegi perseginya nah nanti baru kalian masukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia nih lubang lubangnya ini gitu nah jadi itu dia nanti nambah memperkencang atau mempererat ya si rak ini supaya nggak mudah lepas gitu nah Oke sampai disini saja videonya kalian bisa beli rak ini gimana nanti linknya kita taruh di deskripsi ya ada apa itu ada gambar geus ya Nah untuk video selanjutnya jangan lupa kalian tonton juga untuk video-video yang akan dipuat kalian bisa komen nih sesuai dengan minat kalian video apa sih yang mau di review dan perakitan apa yang mau kita jadikan barangnya Oke segitu itu saja sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih